Intro Media Korea Selatan, MBC News, melaporkan praktik eksploitasi anak buah kapal atau ABK asal Indonesia yang bekerja di atas kapal nelayan ikan Cina. Stasiun televisi tersebut bahkan menyebut kondisi lingkungan kerja para WNI tersebut bak perbudakan. Dalam cuplikan video pemberitaan MBC, seperti dilihat pada Kamis 7 Mei 2020, sejumlah ABK dengan wajah diburamkan dan suara disamarkan mengaku harus bekerja hingga 30 jam berdiri atau selama seharian lebih untuk menangkap ikan. Istirahat yang diberikan kepada ABK juga sangat minim. Waktu istirahat hanya diberikan setiap 6 jam sekali, tepatnya saat jam istirahat makan. Salah satu ABK yang dirahsiakan namanya mengungkapkan, para ABK ini hanya menerima gaji sebesar 120 dolar Amerika Serikat per bulannya atau 1,8 juta. Gaji yang diterima ABK tersebut dikatakan berbeda dengan kontrak. Dalam pengakuan salah satu WNI, kapal Cina tersebut sebenarnya merupakan kapal penangkap ikan tuna. Namun, di atas laut lepas mereka juga menangkap ikan hiu untuk diambil siripnya. Lantaran aktivitas ilegal penangkapan hiu tersebut, membuat kapal seringkari harus berada berbulan-bulan di laut untuk menghindari pemeriksaan. Karena jika berlabuh ke pelabuhan, kapal tersebut bisa terkena sanksi oleh otoritas tempat jika kedapatan membawa sirip ikan hiu. Para ABK WNI juga mengaku menerima diskriminasi selama bekerja di kapal. Mereka harus minum air laut, hasil penyulingan yang kerap kali membuat mereka jatuh sakit. Sementara para ABK asal Cina bisa meminum air tawar dari botol kemasan yang dibawa dari darat. Perlakuan buruk lainnya yakni jika ada seseorang di antara mereka yang meninggal, jenasannya akan dilarung ke laut. Padahal dalam perjanjian dengan agen mereka di Indonesia, ABK yang meninggal seharusnya dikremasi dan abunya dikirim ke keluarga di tanah air. MBC sendiri mendapat cuplikan video dari ABK asal Indonesia ketika kapal tempat mereka bekerja berlabuh di pelabuhan Busan, Korea Selatan. Para ABK tersebut meminta bantuan kepada media setempat dan otoritas Korea Selatan atas kondisi pekerjaan yang jauh dari layak. Namun kapal tersebut sudah kembali melaut ketika akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Mendapat laporan tersebut tuta besar RI untuk Korea Selatan, Umar Hadi akan membantu penanganan masalah ABK hingga mereka bisa dipulangkan ke Indonesia. Pihak KBRI di Seoul dan Beijing tengah berkoordinasi untuk berkomunikasi dengan perusahaan kapal ikan dan agen mereka di Indonesia yang memperkerjakan ABK WNI tersebut.